DPR mendesak pemerintah untuk mencari dasar hukum untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya. Saat ini Indonesia masih belum memiliki peraturan pemberian suaka bagi pengungsi dengan tekanan politik dan agama di negara asal. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan DPR telah membahas pengungsi Rohingya dengan Presiden Jokov Dodo. DPR mengapresiasi usaha Presiden untuk menghubungi tiga negara terkait untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan seharusnya pemerintah dapat menampung dan memanfaatkan etos kerja dari para pengungsi Rohingya. Pemerintah dapat melakukan asimilasi kepada ribuan pengungsi Rohingya untuk membentuk kebudayaan baru di Indonesia. Namun ia menyayangkan hingga kini belum ada dasar hukum pemberian suaka bagi pengungsi Rohingya ini. Dan juga usulan-usulan semua yang ada di paripurna daripada anggota sudah kita sampaikan kepada Presiden. Dan Presiden saya mengapresiasi dan tentu menghargai karena betul-betul meneliti dan membahas dengan cermat termasuk masalah Rohingya. Dan ini tentu Presiden juga sudah berusaha untuk menghubungi tiga negara tersebut untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah itu. Sekarang itu misalnya yang numpuk-numpuk di puncak itu. Saya dengar malah menjadi kasus penjualan manusia juga di dalam karena tidak mau diatur. Padahal orang itu harusnya diatur, diasimilasi. Ayo dong cari dasar hukum. Ini orang-orang pejabat negara ini gak bisa bertindak karena gak ada dasar hukum. Orang ditumpuk di rumah ditensi. Tidak ada proses. Gak bisa begitu dong. Ini manusia.